Kita akan tiup pada waktu kita meniup ini di atas gunung maka setan-setan zombie kabur ya Nah teman-teman juga yang Kristen yang belum dibapti selam silahkan ya nih Shalom dukung terus markas King of King Ya di kesempatan kali ini kita akan ngobrol santai ya teman-teman Kita kedatangan tamu spesial kali ini Dimana tamu yang datang kali ini ya Ini bukan sembarang tamu teman-teman Tapi adalah seorang nabi Nabi teman-teman ya Mengklaim dirinya sebagai seorang nabi Ya ini adalah Bang Lugawan Tabunan Shalom Shalom semuanya, God bless Oke, jadi kita akan ngobrol-ngobrol Bagi teman-teman mungkin banyak yang belum kenal juga ya sama Bang Luga Ya jadi Bang Luga ini adalah salah satu pendebat Kristen Ya pendebat Kristen dan beberapa tahun yang lalu Mengklaim dirinya sebagai seorang nabi Dan sempat menjadi satu fenomena juga itu Ya sempat menjadi satu hal yang benar-benar menggemparkan Bahkan juga sempat diliput oleh stasiun berita Ya dan mungkin boleh ngobrol atau dijelasin Bang Luga ini Kenapa ngakunya jadi nabi ini Bang? Yang membuat viral kan sebenarnya yang ketika lo masukin di NC itu kan Viranya di situ, tapi sebelumnya gue udah ngakunya nabi Oh sebelumnya ngakunya nabi Jadi viral di tempat gue dulu Ya makanya lo juga harus setoran juga dikit-dikit lah sama gue Pasti lo setoran dulu, lo yang terkenal gara-gara gue? Iya Gue kan setoran pengaruh lah Kalau pendanaan kan lo kan gitu kan Aduh Ya tapi tetap lah gue tambahin santai aja Oke oke Jadi Luga ini ngakunya nabi itu dulu di tempat saya Terus diambil sama beberapa channel Dan viral ya Bahkan yang nonton tuh jutaan, waktu itu ada beberapa channel nontonnya jutaan Dan ya sampai kali, sampai sekarang lah jadinya Cuman saya Masih terus justru malah tambah heboh Kan gereja-gereja akhirnya kan menyerang gue kan Oh menyerang? Bukan memuji, menyerang? Sebagian Sebagian Kalau karismatik menyambut gue Bahkan gue pernah pendetanya turun dari member gue diperlok gitu Ini Luga embo, wah Luga luar biasa Wah saya doakan kamu loh waktu itu Aduh, gue pelukan sama pastor siapa tuh pastor Lupa gue namanya Di Yayasan Raden Saleh Di daerah Di daerah Jakarta Pusat Ah punya Juniadi Salat Waktu itu Jadi gue Ini Luga ini nabi Jadi gak ada penolakan dari diri karismatik gitu loh Kecuali Ya dong, karismatik kan gue udah bilang Gue itu kalau di karismatik gak ada yang nolak Pak Niko pun gak akan nolak Karena Pak Niko sendiri pun kalau ngomong Ini nabi saya, nabi Richard Pus, nabi si Cindy Jacob dia ngomong Jadi kalau di karismatik ini khususnya diri Pak Niko Nah Pak Niko juga sendiri kan diri dia besar Bukan diri dia kecil Akhirnya karismatik doang Yang mengakui lu nabi Ya Tapi tunggu, disclaimer dulu ya Ini Biar dijelasin dulu Ini akhirnya nabi bagi Kristen ya Ya Khusus Kristen Ya Ya karena Enggak maksudnya Saya kan beragama Kristen Jadi tentu saya mengaku nabi dan menjadi nabi sesuai dengan Alkitab Kan saya kan punya Alkitab yang menjadi pedoman saya Oke Jadi karena di dalam Alkitab juga tidak melarang adanya nabi Bahkan di Maliraki 4 ayat 5 dikatakan bahwa Tuhan akan mengutus Nabi Elia Sebenarnya Elia yang akan diutus ini adalah bukan orangnya Tapi anointing pengurapannya Nah inilah urapannya ini adalah jatuh ke saya Ke beberapa nabi-nabi yang lain Dan ini yang disebut dengan kebangkitan Nabi Elia di akhir jaman Sebelum kedatangan Tuhan Yesus seperti itu Oke cuman agak menarik sini ya teman-teman ya Kalau kita di Islam bang Kalau di Islam ya Ada orang ngaku nabi bang Biasanya itu cuman dua Tepatnya Kalau gak rumah sakit jiwa Tidak ke polisi Penjara Kalau di Kristen memang boleh ngaku nabi seperti itu Kalau kan saya bilang Kalau karismatik Khususnya pendeta Niko Karena pendeta Niko pun ini ribut dengan beberapa pendeta lain Tapi tetap dimenangkan Pak Niko Nah Pak Niko lah yang menghadirkan nabi-nabi dari Amerika Seperti Cindy Jacob Rick Joyner Kalau mereka orang-orang karismatik pasti tahu nama-nama ini Karena nama-nama ini nama-nama tersohor Nabi-nabi tersohor di karismatik Rick Joyner Prophet Bill Helmon Prophet Cindy Jacob Waktu itu diadakan di Empower 21 di SICC Dan kami adalah orang-orang yang terlibat di SICC itu Empower 21 Disini lah diprogramakan bahwa Nabi-nabi itu akan bangkit di akhir jaman Nah Pak Niko Di akhir jaman? Sekarang? Kalau 100 tahun yang lalu 200 tahun yang lalu enggak? Tidak Karena Tuhan itu bekerjanya itu dia per dekade Jadi kadang-kadang Ada kebangkitan rohani Di akhir jaman Walaupun pasal 228 Pada hari-hari terakhir Nah hari-hari terakhir Aku akan mencurahkan rohku Maka teruna-teruna akan bernubuat Bernubuat ini nabi sebenarnya Kalau udah bernubuat berarti nabi gitu Berarti di akhir jaman ada teruna-teruna bernubuat berarti Akan ada nabi-nabi Seperti itu Oke itu mulai dari tahun berapa? Kalau boleh tahu? Kalau menurut protestan Kebangkitan karismatik itu kan di abad ke-19 ya Di abad ke-19 sekitar 100 tahun yang lalu Nah memang Kebangkitan karismatik ini kan dimulai dari Di Asusat Street Amerika Serikat Dan di Wells itu Makanya ada tokoh-tokoh seperti William Seymour Itu sudah mulai sering bernubuat Dan bukan cuma dia aja Dia akan bernubuat terus Sampai Abad ke-20 Itulah kegerakan kebangkitan gereja karismatik Nah Jadi kalau barometernya di Amerika itu Namanya ada Oral Robert University Yang selalu bekerja sama dengan Pastor Niko Itu mengumendangkan bahwa Sedang bangkitnya para nabi di akhir jaman Tapi mereka belum tahu kan Siapa nih yang akan Tuhan bangkitkan nih Karena yang Tuhan bangkitkan ini adalah Sifatnya bukan ditabiskan oleh gereja Bukan ditabiskan oleh sinode Jadi para pendeta-pendeta pun harus hati-hati Ini jangan-jangan nabi nih Jangan-jangan rasul nih Nah jadi Tuhan sendiri pun melalui Seperti Maurice Sarulo Pastor Indri Gautama Sudah Tuhan ngomong ke mereka Kamu harus hati-hati Karena di akhir jaman ini Akan aku bangkitkan rasul-rasulku Jangan sampai lo gak kenal Karena rasul yang akan dibangkitkan ini adalah Bukan sosok yang Yang lulusan teologi Bergemar pendeta Enggak justru orang-orang biasa Tapi mereka Tuhan pakai Sama seperti Tuhan Yesus memilih 12 rasul Kan ada yang nelayan Ada yang Apa Kerjanya orang-orang biasa Tapi mereka Tuhan pakai sebagai rasul Tapi ahli-ahli Taurab gak sanggup mengenal mereka Karena apa-apa Nah kan ini kan bukan dari sekolah teologi Bukan dari pendeta Kebangkitan para nabi dan rasul Itu bukan dari sekolah teologi Bukan dari pendeta Justru dari orang-orang jalanan Orang-orangnya gak diduga-duga Seperti Yohanes Pembaptis Iya kan Dia tidak Dia bukan lulusan STH Di jamannya dia Tapi tiba-tiba dia Bapak penglihatan Dan dia disuruh Tuhan Yohanes Pembaptis gak sekolah rabi Maksudnya Dia bukan lulusan Dia bukan ada di grup Alitaurat Makanya Alitaurat benci dia Bukan rabi Ya Bukan rabi kan Artinya kalau sekarang tuh Enggak sekolah teologi Enggak bergelar pendeta Kalau zaman dulu kan Istilahnya Lo tidak berasal dari grup-grupnya Para rabi Sehingga lo main sendiri Dianggap lo siapa lo Lo bukan rabi Lo bukan STH Tiba-tiba lo ngaku nabi Mempersiapkan jalan bagi mesias Tapi apa yang terjadi Rakyat Israel Percaya kepada dia Menurut Bang Luga Yohanes Pembaptis nabi Nabi Tapi banyak orang kesen Gak setuju itu nabi Siapa orang kesehatan Mana sih Orang dia yang mempersiapkan jalan Bagi Tuhan Yesus Dia yang mempersiapkan jalan Yang membaptis Tuhan Yesus siapa Membaptis secara Ke air ya Iya Oke 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 Pembaptis mana Cuman saya mau nanya nih Artinya tadi Bang Luga menyinggung karismatik Jadi karismatik ini kan Salah satu denominasi Yang ada di kekristianan Salah satu Dari sekian banyak denom Bagaimana dengan denom yang lain Seperti reform Ya luteran Metodis Saya menggolongkan Menjadi dua kubu sebenarnya Karismatik dan Non Protesta Iya Dan non Artinya disitu Sudah ada katolik Protestan Advent Reform Itu sama warnanya Sama ciri-ciringnya Jadi Walaupun mereka berbeda nama Mereka satu perusahaan Tetap mereka membenci Basaro Katolik Gak ada Basaro Bahkan dibenci Dijek-ijek Protestan Ya kan Seperti Si Bombon Mikana Siapa lagi Rudi Yohanes Itu semua denom Satu denom sebenarnya Baik katolik Protestan Advent Reform Itu sebenarnya Sabtu spirit Sabtu kerajaan Karena mereka pun Tidak ribut kan Tapi kalau sama saya Pasti ribut Karena memang mereka Melawan para nabi Karena di belakang-belakang saya Masih banyak nabi-nabi Yang akan saya tampilkan Yang sudah ketemu Udah langsung Ketahtanya Bapak Jadi sejak kapan bang luga Jadi nabi ini Berapa tahun yang lalu Sebenarnya Dimulai dari Saya tahu sebagai nabi Ketika Teman saya Seorang nabi juga Namanya Eli Reckley Orang menado Dia seorang pendua Di jaringan doa nasional Bang luga Saya waktu itu Berdoa di menara doa Jaringan doa nasional Ya kenapa Saya dapat Penglihatan bang Waktu itu kan ada Proposal King of King Tuhan bilang Ini proposal Harus dibikin warna Dan saya melihat Bang luga Berdiri di atas 3 juta orang Dan itu Dari segala bangsa Mereka nangis-nangis Mereka menyembah Yesus Mereka bertobat Dan lalu mereka bertanya Siapakah yang berdiri Di atas panggung itu Karena aku melihat Bang luga Berdiri di atas panggung Pake jubah Dengan kemegahannya Mereka bilang Dia itu nabi Terus Siapa lagi Siapa sih yang berdiri Di atas panggung itu Lalu ada betulnya Dia itu rasul Ih gua bilang Kok jadi Buat nabi dan rasul Ya Nah ini siap pelajari Teman bang luga Lihatnya itu Dari dekat dong Karena kalau Sat 3 juta orang Ya 3 juta orang Itu kan artinya Orang yang sangat banyak Betul nggak Kalau orang yang banyak Itu kan Bisa lihat Seseorang di panggung Itu kan tergantung Jaraknya Contoh ini Kita nonton konser aja Kalau kita nontonnya Di paling belakang Nampak nggak orangnya Nampak kecil Nggak bisa lihat wajahnya Kita lihat mungkin Dari Proyektor lah Ya dari screen Itu kalau kita bicara Di tempat yang Tempat konser gitu Apalagi ini 3 juta orang gitu Artinya kalau orangnya Paling belakang-belakang Nggak mungkin bisa nampak Bang luga dong Ya namanya penglihatan ya Saya nggak tahu dari engkel Mana dia melihat Yang pasti dia bilang Ini bang luga akan Didanai oleh Teman saya Namanya Tommy Tommy Manuel Dia Pemilik PLN di Pulau Bintang Jadi dia memang Teman dekat saya Cuma saya udah Nggak calling dia Suatu saat Saya akan calling dia Jadi dia bilang Ini pak Tommy Ini salah satu Nanti pendananya nih Dan saya melihat Itu Bang luga disitu Udah Udah nggak bisa Ditemuin orang Karena Udah susah banget Kalau sekarang Semua orang bisa Nungguin gue Tapi saat itu Akan tiba Waktunya bang luga Itu nggak bisa Teguh-teguh sembarangan Karena sudah Nah Sejak saat itulah Gue menyadari Bahwa gue Nabi Gue rasul Nah sementara Gerja karismatik Sebagian masih Memawang saya Tahun berapa Itu sekitar Tahun 2008 2008 Cuma dari 2008 Sampai 2020 Nggak populer Belum 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 Ya kan Namanya kan Dulu kan Belum ada Apa ya Belum ada Media sosial Media sosial Kan 2012 Saja Mulai Viral Kan Waktu Gue Aku Ngomong Koginta Itu kan Nah Jadi Baru saya Sipan Aja Dalam hati Bahwa Saya ini Menurut Penglihatan Juga Seorang Nabi Bahwa Saya Adalah Nabi Dan Rasul Jadi Tadi Dibilang Kalau Yang Gereja Di luar Karismatik Itu Menolak Seberapa Menolak Cuman Maki-maki Atau Ada Upaya Melaporkan Bang Luga Ke polisi Atau Masukin Bang Luga Ke rumah Sekirji Jiwa Karena Gue Memang Yakin Nah Ini Cuma Dugaan Kalau Nabi Palsu Kalau Nabi Palsu Bukti Apa Apa Buktinya Gue Juga Rela Kok Mencopot Gear Ke Nabi Asalnya Buktikan Ayatnya Begini Itu Bukan Bukti Kecuali 20 Kali Ke Sorga Sembuk 15 Kali Ke Sorga Jangan Jangan Kalau Ini Benar Oke Kalau Gitu Apa Beda Nabi Palsu Sama Nabi Asli Kan Harus Ada Sesuatu Nabi Palsu Satu Dia Bernubut Nubut 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 Satupun Belum Ada Satupun Belum Ada Yang Nubut Yang Saya Nubut 2007 Tuhan Bilang Waktu Itu Aku Akan Membuat Namamu Besar Seperti Nama-nama Besar Orang Di Buka Bumi Ini Gue Pasti Ngan Tunggu Itu Janji Tuhan Sama Palu Bukan Nubuatan 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 Itu Ketika Tuhan Bicara 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 Tentang Masa Yang Datang Walaupun Nubuatan Ini Buat Gua Tapi Yang Jadi Pertanyaan Perkatan Itu Terjadi Nggak Sama Gua Oke Dan Gua Lihat Dari 2008 Dari Gua Dan Puji Tuhan Gua Merasa Nama Gua Besar Di Indonesia Ini Bahkan Bangsa Bangsa Dan Memang Benar Dari Viewer Gua Debat Dengan Mokogita Memang Benar Gitu Kalau Mau Dihitung Itung Debater Top Nomor Satu Di Indonesia Ini Yang Menurut Gua Ini Pun Tuhan Yang Ngomong Sama Gua Ngomong Itu Debater Nomor Satu Jadi Udah Dipantek Supaya Orang Orang Merasa Diri Hebat Yaudah Jadilah Kelandak Mu Seperti Tuhan Nuga Debater Nomor Satu Tuhan Neseng Bilang Bukan Gua Sendiri Kalau Sendirikan Itu Pendapat Gua Tapi Kalau Karena Gua Dapat Visi Mimpi Dari Tuhan Gua Percaya Dan Setelah Gua Perhatikan Benar Juga Gitu Ada Gak Evalidasi Gitu Harus Tuhan Kirim Orang Lain Memalidasi Juga Mimpi Baca Tentang Abang Apa Mimpinya Abang Dujur Di 24 Tua 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 Ini Malah Lebih Serem Lagi 24 Tua Tua Kalau 12 Rasul Tapi Kalau 24 Itu Itu Yang Satunya Ala Bapak 24 Tua Lebih Tinggi Daripada 12 Rasul Tua Tua Itu 12 Rasul Murid Yesus 12 Rasul Ahir zaman Rasul Hujan Awal Dan Rasul Hujan akhir. Nah rasul hujan akhir ini melalui satu penglihatan melalui para nabi Tuhan bilang ini adalah rasul akhir jaman dari bangsa-bangsa tapi paling-balik dari Indonesia 12 itu akhir jaman punya rasul siapa aja itu 12 itu? Tuhan bilang gini, saya tidak Tuhan bilang aku gak akan bocorin semuanya karena itu sifatnya rahasia, takutnya orang itu jadi sombong, Tuhan bilang. Tapi aku bocorin satu kata-kataan Maurice Rulot siapa? Maurice Rulot salah satu pendeta dari Amerika, pendeta berdarah Yahudi. Nah kalau 12 rasul akhir jaman ini adalah satu tulen Yahudi yang lain campuran. Sementara kalau 12 rasul murid Yesus 11 tulen, satu campuran dan disitu masuk rasul Paulus, Tuhan bilang Rasul Paulus masuk di 24 tua-tua. Rasul Paulus masuk di 24? Iya masuk dia di jajaran 12 rasul Kok dia masuk yang di akhir jaman atau yang Enggak, dia masuk penggantinya Judas. Tuhan bilang bukan Matthias penggantinya Judas. Itu Matthias itu hanya undian para rasul aja karena tertengen ada penggantinya. Tapi kalau pilihanku adalah Rasul Paulus. Jadi Rasul Paulus masuk di 24 tua-tua. Jadi Matthias enggak Dodo? Enggak. Kasian dong? Ya mungkin dia dia taruh di mana lah artinya di bidang lain atau tapi kalau untuk 12 rasul itu Paulus penggantinya Oke artinya mereka enggak bisa ngapa-ngapain karena membuktikan Bang Luga Nabi palsu juga enggak ada. Sehingga mereka diam kecuali begini. Bang saya bangkit dari jangan terlalu mati saya naik ke surga. Wah itu bisa itu. Karena itu mujizat itu yang akan mendukung statement. Tapi kalau cuma statement tanpa mujizat enggak bisa. Itu jatuhnya ya halusinasi lo nya. kita kan gitu. Lo yang halusinasi bukan buahnya. Gitu lho kan. Karena yang menubuhkan saya udah banyak. Kalau mau saya hitung itu ya mungkin bisa serot orang yang bernubuhkan terus-terus sama saya. Orang-orang sendiri berganti dan semua nubuh buatannya tepat. Belum ada yang gugur. Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi ini pekerjaannya? Nabi itu adalah Satu ya tentunya dia bisa dibawa ke surga. Dia bisa dibawa ke neraka. Dia bisa ngasih tahu siapa-siapa saja orang yang ada di neraka. Apa aja kesalahannya. Makanya kan saya bisa bilang orang. Wah lu masuk neraka lu. Kenapa? Karena lu belum batislam. Dasarnya apa? Kami udah dapat penglihatan. Bahwa semua pendeta-pendeta dan penginjil yang tidak diuraki roh kudus itu masuk lautan api. Lalu siapa yang masuk surga? Ya hamba-hamba Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang penuh roh kudus. Perlu ada nubuatan. Kalau memang dia hamba Tuhan akan Tuhan pakai orang lain untuk mengkonfirmasi nubuatannya dia. Seperti itu waktu itu Bang Hotband. Dia suruh saya dari lantai 22 beli nasi goreng. Oke saya beli. Saya bawa nasi goreng. Tiba-tiba dia beli saya. Bang saya minta maaf Bang. Kenapa minta maaf? Aduh maafin saya bang maafin saya. Kenapa? Aduh Bang. Tadi pas Abang turun ke bawah Tuhan ngomong sama saya. Dia itu hambaku. Saya tiba-tiba lihat paniko Bang. Saya jadi bentar Bang. Jadi Tuhan bilang ke saya jelas dia itu hambaku. Makanya saya maafin saya Bang. Oh begitu. Jadi harus ada konfirmasi seperti itu. Dan konfirmasi seperti itu sudah sering saya elah nih. Oke. Jadi Tuhan ngomong ke orang about me. Jadi tadi Bang Ruga bilang Niko mengumpulkan para nabi. Memfasilitasi? Memfasilitasi. Di jaringan donasional? Di jaringan? Jaringan donasional. Oke ada kelomponya jadinya? Ada jaringan donasional, ada juga mahanai. Itu juga para nabi banyak di situ. Jadi ini sama Pak Niko kok nggak pernah bareng gitu kita lihat? Dulu saya kan bareng ya kan. Cuma kan karena sekarang ini kan saya kan sudah sibuk di dunia debat. Kadang-kadang kan pendeta-pendeta ini kan mantau dari belakang. Kadang-kadang ya namanya kalau udah masalah jabatan ini kan kadang-kadang nggak semua orang bisa rendah hati. Tuhan justru dalam penglihatan kami melihat pendeta-pendeta besar tuh menangis. Tuhan kurang baik apa saya Tuhan? Kenapa engkau tidak memakai saya seperti dia? Jadi ada orang-orang yang Tuhan pakai lebih besar dari mereka. Nah inilah mereka tuh bener-bener nangis. Karena mereka udah menganggap oh saya ini udah pendeta besar. Tetapi ternyata ada. The next generation yang Tuhan pakai. Nah generasi inilah yang tidak akan pernah bisa dilawan oleh dunia. Yang dibilang the next generation ini namanya Joel Army. Dan puji Tuhan kalau kita bisa masuk di Joel Army karena ini adalah orang-orang yang tidak diduga-duga. Seperti dahul kan ngangun noba ngangun noba tiba-tiba nanteng gulit pukul-gulit jatuh gitu. Nah ini kan nggak diduga-duga. Nah kalau seperti pastor A pastor B pastor C udah memang sekolah teologi. Udah memang punya gelar pendeta. Dan Tuhan bilang gini. Dan mereka bilang gini. Aku baru tahu bahwa engkau bisa memakai kami eh memakai orang tanpa gelar pendeta. Yang paling dengerin di akhir jaman bukan pendeta. Tapi orang yang tidak berbelah pendeta tapi bisa punya pengaruh sebagai hamba Tuhan. Itu yang paling dengerin. Karena 12 rasul itu nggak jelas semuanya. Ada yang penelayan. Ada yang apa tuh. Pokoknya. Tukang biji. Orang-orang biasa nggak kan. Ada pemungu cukai kan. Mas orang pajak menjadi rasul. Jadi makanya Alita Orut bilang. Ini apa sih. Ini kan kita tahu nih. Semua sering di pasar ikan nih mereka nakam-nakam. Kenapa juga jadi mereka mengajarin kita. Tapi kok berani banget mereka. Nah itu yang paling dengerin. Sama kasus. Sama kayak Bang Luga. Pengamen tapi ngajarin gitu. Ngajarin pendeta. Iya. Saya bukan pengamen. Tapi saya ini sebelumnya juga. Waktu tahun 2007. Saya kan mau gesture keliling dunia kan. Sebagai pemain bass kan. Mau main di kapal pesial. Udah mau jadi kayak raya lah gitu kan. Tiba-tiba Tuhan melarang saya. Kamu nggak boleh. Ngan musik dunia. Tuhan bilang. Lah. Kenapa kalau nggak boleh. Cuman yang menarik nih. Tadi dibilang Nabi itu muncul di akhir jaman. Artinya kapan lagi nih Kiamannya mah. Udah tinggal beberapa tahun lagi loh. Udah tinggal beberapa tahun. Berapa tahun tuh berapa seratus tahun tuh. Enggak. Enggak. Syukur-syukur. 45. Yesus aja berkata dia tidak tahu hari kiamat. Kok banggu gak berarti bilang. Tidak tahu. Tidak tahu jam dan tanggalnya. Tapi kan Tuhan Yesus bilang. Apabila musim arah. Kalau awan gelap. Berarti hujan akan datang. Betul. Kamu juga harus menandai tanda-tanda dunia. Apabila sudah bangkit perang. Berarti sudah mau datang. Hari dan jamnya nggak ada. Boleh kasih tahu. Ataupun misalnya harinya. Hari Kemis. Tanggal 17 nggak boleh begitu. Tapi. Kedekatannya. Itu bisa kita tahu. Bisa tahu. Dan ini pun. Yang tahu kan cuma para Nabi. Tunggu. Coba kalau lu tanya si Bomber. Eh si apa. Si Elian Miron. Enggak ada tuh Tuhan Yesus mau datang. Inilah surga itu. Oh orang gila. Anggulang kacau nih orang. Kalau Cang juga sama. Enggak ada tuh pengangkatan. Itu cuma pengajaran dokter. Berarti kan sama. Beda spiritnya. Padahal ini yang paling mahal. Makanya sorry. Gue gak bisa gabung sama lu. Gitu loh. Makanya memang Nabi-Nabi ini terlalu eksklusif. Nabi-Nabi lah. Yang memproklamirkan kedatangan Tuhan. Ya sudah sangat dekat. Bahkan ada yang mengatakan. Tinggal beberapa tahun lagi. Dan gue percaya tuh. Tinggal beberapa tahun. Di bawah 10 tahun. Itu cirinya tadi apa? Perang. Perang. Dan pemasangan microchip. Kalau udah microchip. Berarti benar. Kan sekarang kan. KTP sudah. Sudah dihilangkan. Sekarang mau diganti chip. Yaudah berarti benar. KTP mau dihilangkan. Ganti microchip. Iya. KTP itu kan tergantung negara bang. Apakah Indonesia kalau pakai microchip. Artinya seluruh dunia jadi. Kan sudah keken elite global. Semua ini kan waktu. Waktu pemasangan vaksin kan. Sudah masuk ke. Ke itu New World Order punya program. Nah. Berarti kan. Kalau vaksin saja. Sudah ngikutin. Programnya. WHO. Ya ini sama juga ini. Akan juga. Akan ini kan juga dibilang. Nanti akan menjaga kesehatan. Gitu kan orang-orang ini. Tapi semua data-data udah di dalam. Untuk beli beras. Beli kopi. Kita gak harus scan barcode. Scan wajah. Ya. Berarti itulah. Barang siapa. Memakai tanda ini. Dia akan. Minum. Anggur cawan murka Allah. Yang tanpa campuran. Dan akan disiksa di depan mata. Tanah domba. Dan akan. Dicapakan ke lautan api. Tapi kan itu membantu orang. Kalau bayar. Tinggal pakai. Scan-scan doang. Lo tahu dong. Tanda jaman. Ini udah mau mampus. Bumi ini. Gak masih mikirin beras lo. Ini mau dihancurin. Dunia ini. Masih. Membantu. Membantu. Kapan. Manusia. Lo kalau pakai tanda jaman. Tahu-tahu. Kayak zaman. Nuh ya. Masih ngopi. Masih ngopi. Masih ngopi. Tahu-tahu. Air bergula. Ilang lo kan. Makanya ketika lo membangun batera. Kita siap-siap masuk. Jangan kita. Kan. Gak ada. Saya. Kalaupun. Ada. Pik seindah ini. Ini gak lama. Gitu. Karena kita. Akan masuk dalam kerajaan Tuhan. Lebih baik gue. Bermewa-mewa di surga. Daripada gue bermewa-mewa di bumi ini. Seperti itu. Makanya gue gak terlalu tertarik. Sama materi. Gak terlalu tertarik. Gak terlalu tertarik. Gak terlalu tertarik. Tapi kalau Tuhan kasih. Ya puji Tuhan. Jadi sekarang. Apa nih pekerjaan penggugah? Jadi Nabi Full Timer? Saya Nabi Full Timer. Kalau misalnya. Apa saya lagi gak ada duit. Ya udah sambil kita. Saya menginjil dengan lagu-lagu rohani. Gitu. Betul. Menginjil dengan lagu rohani. Betul. Dan kalau misalnya ada. Ya itu kan. Konspirasi biasanya. Konspirasi itu. Lidernya itu elite global. Elite global lidernya Lucifer. Langsung. Langsung yang kotba Lucifer. Bukan kotba yang BLJB. Bukan. Langsung bosnya langsung. Lucifer sendiri yang main. Main apanya? Yang ngajar di elite global. Pendetanya Lucifer. Kalau di gereja elite global. Namanya satanic cor. Gereja elite global. Ya. Namanya satanic cor. Ya. Itu ada memang ya? Ada lah. Si. Si Mongol itu kan. Keluaran dari satanic cor. Enggak. Itu terang-terangan atau. Enggak. Itu kan rapat mereka kan. Intanan itu. Enggak boleh ter. Enggak boleh diketahui oleh publik. Karena kan. Di dunia ini kan. Masih ada roh kudus. Jadi roh kudus masih punya. Power untuk ngancurin mereka. Tapi kan belum waktunya. Makanya mereka tuh. Diam-diam. Kalau diam-diam. Gimana nari orang? Mereka ini kan. Sudah punya power duluan ya. Dari Rothschild. Mereka udah punya dana raksasa. Gitu. Jadi dari dana inilah. Mereka. Menjangkau para selebritis. Menjangkau para penentu-penentu kuasa di luar. Di dunia ini. Jadi mereka itu. Menggandeng. Bahkan. Ada paman gembul kan. Ada paman gembul kan bilang. Bahwa. Raffi Ahmad. Sama. Dedy Korbuser itu kan. Elite global. Kan ada yang ngomong gitu. Katanya. Oke. Kata si paman gembul. Ya kan. Guru gembul. Ya. Tanya aja sama dia. Ya kan. Kalau gua taunya pasti sih. Gua gak tau. Gitu kan. Tapi. Ya. Semua yang di luar Yesus itu akan tetap di bawah kaki tangan Elite global. Makanya kan. Semua orang kan akan pasang chip. Yang gak mau pasang chip. Itulah. Tanda bahwa dia adalah anggota kerajaan Tuhan. Kalau. Jangan pasang. Ntar. Masih ada apa. Masih ada harapan buat lu. Kalau pakai handphone aja kan udah bisa. Ngapain pasang chip. Handphone kan belum dimasukin di tangan kan. Iya. Ngapain. Lu buang bisa. Tapi kalau dimasukin di kontrol lu. Cium cium. Cium cium. Cium cium. Cium cium. Lu mau cabut gimana udah udah masuk ke darah semuanya. Gimana sih. Lu. Sama kayak lu pasang sesuatu tuh di dalam tubuh. Kan tinggal dibongkar. Sekarang teknologinya bukan bukan seperti jarum lagi. Ini udah teknologinya udah cair kan. Lu udah masuk ke dalam darah. Udah susah lu. Apalagi kalau pemasangan Neorealing dari LM Max di borpala lu. Mau ngebongkar lagi kan lu sulit. Dan kalau kebongkar pun udah nyatu sama darah. Oh gitu ya. Gitu. Lucu juga ya. Lucu juga ya. Lucu lah. Menarik nih. Menarik nih ya. Jadi Bang Luga percaya dengan yang begituan konspirasi gitu. Harus. Harus. Karena itu bagian dari wahyu pasal 13. Barang siapa memakai tanda itu dia akan. Meminum anggur cawan murka Allah. Yang dibuat tanpa campuran. Tapi kan kasihan Bang. Dia selama di dunia buat baik nih. Percaya dengan ya agama kalian lah gitu. Masa gara-gara pasang chip masuk neraka. Makanya kita perlu dengerin nabi-nabi. Karena yang mengetahui ini cuma nabi. Makanya pendeta GBI pun itu nggak apa-apa. Itu kan kemajuan zaman. Kata si Rudi Nadia Abraham kan. Nah dia sebagai pendeta itu nggak mampu. Loh tapi dia ketua sinode loh. Kan saya bilang gereja itu harus dipimpin oleh lima jawatan. Rasul, nabi, penginjil, gembala. Dia ada di sini. Paus, ketua sinode ada di sini. Nah ini Lian Sumerengkar. Apalagi jempol. Yang paling hebat ini kan jempol. Rasul dan nabi nih. Yang dua ini. Nah lumayan di sini. Pendeta, ketua sinode, paus itu ada di sini. Jadi gereja nggak boleh dipimpin cuma jari manis. Gereja itu harus dipimpin limain loh. Lima. Jadi banteng dong nanti lima tuh. Waktu ngambil keputusan. Kalau nggak sepakat. Kan Tuhan bilang keputusannya. Dasar fondasinya itu ada di Nabi dan Rasul. Ketika para pendeta menolak Nabi dan Rasul. Ya udah selesai. Buang aja dia. Jadi Bang Lugani ada nggak gereja yang terima Bang Lugani. Untuk mengambil keputusan di gereja tersebut. Ngapain gue harus bergabung sama gereja. Kalau gue bisa bikin gereja. Rasul kan bisa bangun seribu gereja. Rasul bisa bangun seribu gereja. Bisa. Semua orang bisa bangun gereja Bang. Yang penting ada uang ya. Begini loh. Pengaruh kita dalam mempengaruhi orang. Misalnya gue nginjilin lo. Nginjilin lo. Satu, dua, tiga, empat, lima. Lima orang. Gue nginjilin. Masuk Yesus. Lo udah gue nginjilin. Lo udah manis. Lo jangan dengerin siapapun. Lo ikutin arahan gue. Iya Bang, iya Bang. Karena gue nginjilin. Iya kan. Coba kalau seribu orang. Yang seribu ini gue jadikan gereja king of king. Iya kan. Ini dibawa kendali gue. Karena gue nginjilin. Tapi kalau orang yang sudah kristen. Dibawa kendali pendetanya. Itu sulit gue nginjilin. Karena mereka sudah punya bos. Oh gue kan pendeta gue kan. Aku pernah ngue. Pendeta gue kan. Si A, si B, si C. Gue sulit ngurusin mereka. Tapi orang yang belum percaya. Seperti Buda. Cina. Misalnya gue raut. Mereka ikut dalam gerajaan tua. Misalnya. Terkumpul satu M. Satu M ini bisa gue bikin. Gue bikin sinode sendiri. Yang semua. Dibawa kendali gue. Nah bagaimana dengan mereka ini. Kalau mereka tahu ini gue benar. Mereka akan ke gue. Tapi kalau mereka tetap mau yutin pendetanya. Maka mereka akan ke lautan api. Waduh. Ikut pendeta masuk lautan api. Iya. Kalau pendeta itu tidak mau. Menerima para rasul dan para nabi. Seperti itu cara mainnya. Wih sadis. Ngeri lah. Emang lu kira tukang sayur. Gak tukendong tangan air. Oke. Gak bayar. Gak bayar ya. Gitu. Oke. Terus. Tadi Bang Luga bilang. Bang Luga ini. Pendebat nomor satu nih. Sedangkan kita tahu. Belagangan ini kan lagi viral lagi nih. Oke. Apalagi setelah selesai covid. Mulai ini ada yang namanya debat. Secara langsung nih. Iya. Bahkan yang terakhir. Bulan lalu. Iya. Minggu yang lalu ada debat. Siapa tuh. Pendeta Esra Soru. Dan Budi Asali. Menghadapi pendebat muslim. Oke. Yang diwakili oleh Kodonditan dan Kumar kan. Iya. Nah itu gimana kok. Bang Luga gak pernah diajak nih. Bahkan sebelumnya lagi ada debat juga. Bang Luga juga gak ada. Begini. Eh. Begini ya. Eh. Si. Yang menyelenggarakan itu kan si Hans ya. Siapa? Hans. Hans Graham Wallaf. Foundernya kan si Hans kan. Oke. Saya udah ketemu dia di Graham Wallaf. Dia sering mau bikin event dengan saya. Iya. Tapi para pendebat-pendebat yang lain pilih-pilih lawan. Artinya. Satu. Mereka ini motivasinya cuma. Kalau Luga kan duitnya gak ada. Kalau Estrasoro kan dia punya gereja. Eh. Sorry bro. Thank you bro. Ah. Kalau Estrasoro kan punya gereja. Dan juga berduit. Gitu loh. Tapi mereka ini tidak mau melawan orang yang memang. Memang. Pejuang. Dia melawan orang. Ibarat kata. Lu nantangin orang penting juga. Yang lu tanyain. Ibu-ibu. Emak-emak. Estrasoro itu kan emak-emak. Loh. Kenapa dia bilang emak-emak. Dia tuh pendeta. Pendeta. Tapi nyami-nyami debat. Pernah gak kalau tanya. Pernah gak Estrasoro masuk normal. Debat. Pernah gak? Mustahil. Iya. Dia cuma diundang per tahun. Per BKD. Per 5 tahun. Per 3 tahun. Artinya. Sorry. Gue udah makan. Budi Asali. Budi Asali juga sama. Dia itu juga pendeta. Dia makan dari kependetaannya. Tapi dia masih sama. Tapi gila. Dia udah gak makan. Jadi nyami-nyami debat. Makanya gue udah bilang. Kita harus bisa membedakan. Antara pendeta dengan. Pendebat. Pendebat itu. Biasanya penginjil. Rasul. Ya. Iya. Nah. Kalau seorang. Seorang. Eh. Estrasoro. Melato. Mereka itu. Ketiga lagi panas. Ketika lagi duit. Lagi ngucur. Mereka main disitu. Tapi ketika lagi sepi. Mereka gak akan ngomong lagi. Karena mereka udah sibuk dengan. Persembahan jemaat. Sekarang kalau lo udah punya duit. Udah aman. Udah tenang. Ngapain lo debat. Gue tanya. Hidup lo udah enak. Jadi pendeta. Nah. Mereka bukan gak nyaman. Itulah debat terus. Gini. Kalau gue kan. Satu. Gue memang didesain Tuhan. Hidup dari debat. Jadi artinya kalau gue gak debat. Gue gak makan. Loh. Gak salah juga. Gak salah juga. Supaya gue terfokus. Dengan pekerjaan gue. Nah kalau si Melato. Dia itu udah gak ada. Makan dia udah berlimpah. Jemaat sudah ada. Coba. Dan dia pun. Bukan kapasitasnya dia untuk berdebat. Ngapain dia berdebat coba. Kalaupun dia berdebat. Dia mau ngomong apa. Sama kayak si apa. Si. Si Perdinan Putahayan. Hmm. Saya lawan Jum'ah. Saya buangkan Jum'ah. Pas ditanya. Yesus. Ngata hari kiamat. Tahu dia itu Jum'ah. Tahu dia itu. Coba. Berdebat kayak gitu. Boleh apa. Itu sama dengan keke. Nanti si. Si Melatok main. Gila ntar ditanya. Sebenarnya dia. Karena sebagai. Ah. Debat tuh gak begitu. Jawaban orang perdebat tuh. Bukan seperti itu. Makanya gue udah bilang. Mereka ini aja mumpung. Mumpung lagi rame gue main. Setidaknya. Nambah-nambahin uang persembahan. Kalau memang lu berdebat. Lu debat. Lu lepas ke pendeta lu. Lu terjun ke dunia pengejilan. Oke. Sebetulnya debat. Tapi Bang Luga tadi menarik nih. Bang Luga bilang. Ya Bang Luga itu didesain untuk debat. Tapi lu nabi. Nabi didesain untuk debat. Nabi itu pendukung perdebatan bro. Sekarang lu debat-debat. Tapi lu gak pernah ke surga. Orang bilang lu. Ah lu apaan sih lu. Tapi kan kalau kita punya pengalaman. Suara Tuhan. Pesan-pesan Tuhan. Itu kan meledukkan. Apa yang kita sampaikan. Makanya nabi dengan rasul itu memang. Konsennya didebat. Gitu loh. Kalaupun ada pendebat yang lain. Biasanya itu mereka bukan pendebat. Dia itu guru. Seperti Mikana. Siapa lagi. Sebu Mikana itu guru. Guru itu. Sifatnya dia buka komal. Suruh orang datang. Suruh orang nanya. Kalau gua enggak. Gua ninggalin komal gua. Gua masuk ke bergerilya. Menjajah. Daerah-daerah wilayah-wilayah baru. Gitu. Jadi kita harus bedakan mana penginjil. Mana guru. Mana pendeta. Itu punya. Punya ciri-ciri kerja masing-masing gitu loh. Jadi kita jangan samaratakan. Seperti itu. Jadi seperti itu ya. Serang enggak? Serang enggak? Biasanya sih. Buka aja topeng lo lah. Biar keren. Jadi kalau kita. Kita lihat. Kalau kita buka topeng lo. Jangan. Nanti pas. Pas apaan? Nanti jadi pasaran. Pasaran apaan sih. Kita biar seperti ini. Keren sih kan. Cuma ya. Kita berdoa lah. Supaya dia lebih. Lebih keren. Ya. Kita enggak bahas. Apalagi gini bro. Dialog-dialog seperti ini. Nanti akan mengalahkan dialog-dialog selebriti. Karena semua orang kan. Boleh selebriti kan. Udah mau masuk ke dialog-dialog podcast kayak begini. Sudah. Politik tuh udah enggak zamannya. Sekarang kita ngomongin Tuhan. Ngapain kita ngomongin beras. Ya kan. Sementara pemberi beras. Kita enggak pernah bahas. Jadi. Debat politik. Debat-debat artis-artis. Udah stop. Ini udah mau kiamat. Kita semua masuk ke. Podcast selintas agama. Dialog tentang. Who is Jesus. Itu yang paling penting. Kenapa harus Yesus. Sedangkan kemarin aja. Lebih laku kalau bahas Islam. Menurut gua. Dalam sejarah perdebatan. Itu yang paling laku. Itu tema. Who is Jesus. Karena masih bingung. Karena si Jumat Semiru pun. Tiap hari yang dibahas. Yesus. Yesus. Paulus. Berarti dia kan sayang banget sama si Paulus. Hahaha. Tapi ada orang bilang gini. Kenapa yang dibahas itu Yesus. Karena mas. Kalau bahas Islam. Perspektifnya jelas. Bahas agama lain jelas. Kan sosok yang dianggap. Masih diperebutkan ya. Kan ini Yesus. Atau Nabi SAW. Dari Islam mengatakan ini Nabi. Sedangkan versi Kristian itu Tuhan. Jadi ada dua versi. Sehingga diperdebatkan. Tapi kalau misalnya dijual ke publik. Dijual ke publik. Para konglomerat. Mas. Lebih pilih sponsorin yang namanya. Who is Jesus. Karena Jakir Naik pun debat itu. Who is Jesus. Jakir Naik. Dia lebih banyak ngomong. I can do nothing for myself. It was full of John. John noh. Debat membuktikan. Yesus. Hanya utusan maksudnya. Apa ini. Kalau yang tidak muslim kan gak mungkin debat. Iya tetapi kan. Yang mau dibahas kan Yesusnya. Iya. Bukan Nabi mereka. Membuktikan bahwa Yesus utusan. Nah makanya masuklah. Para Algoju-Algoju dari kerajaan Tuhan. Seperti gue kan. Papu-Pupang. Budubrak semuanya kan. Yesus Kristus the King. Oke. Bagus banget. Pertanyaan kamu bagus banget. Pertanyaan kamu bagus banget. Gini. Karena yang namanya orang-orang terbuang. Mereka juga akan mensponsori orang yang terbuang juga. Waduh. Engga. Orang yang mau ke neraka itu lebih banyak. Daripada orang mau ke surga. Jadi jangan heran. Jika. Nah ini saya undang Bang Uga lebih benar gitu. Daripada undang Elia. Sebenernya iya. Waduh. Iya. Gitu. Kalau lu undang Elia. Pasti yang mau pertama dia nanti bibirnya di dekatin kamera. Jadi bibirnya aja di dekatin kamera. Ini ngapain sih tutup aja kamera lu biar suara lu kedengeran gitu loh. Jadi artinya. Ketika orang mau undang Elia Miron. Satu. Kalau kita gabung ke Bang Uga kan. Udah pasti gak bisa. Karena kita udah sering ujat dia. Kemana lah kita gabung. Oke. Sarasoro juga jarang normal. Kalau kita gabung ke Paul Jang juga. Kadang-kadang juga. Kadang-kadang ngaco. Kadang-kadang benar. Yaudah lah. Daripada gak ada kita dikong. Kita dikong aja. Ilia Miron. Kira-kira begitu. Orang itu juga. Mikir itu udah mikir 10 kali ujung-ujungnya. Udah lah. Daripada gak ada udah. Elia Miron aja lah. Karena. Kita mau gabung ke Luga juga gak bisa. Kan siapa tuh ngomong itu. Si bangga itu. Oh. Paul Jang itu lah pernah ngomong. Saya mau gabung ke Luga. Tapi Luga nolak. Gue bilang. Gue gak pernah nolak Paul Jang. Gue bilang kan. Tapi setelah dijelaskan. Oh ternyata Paul Jang itu menerima microchip. Dan menolak mengangkatkan. Oh sorry. Gue gak bisa. Gue bilang. Tapi sepertinya sih. Paul Jang. Kemarin dia minta maaf. Dan akhirnya kita rekonsilisasi. Sepertinya. Semoga dia berubah. Itu. Dia menerima rapture. Dia menerima juga bahwa. Kalau microchip itu antikris seperti itu. Oh dia menerima. Ikut konspirasi juga? Enggak. Maksudnya. Dia sepertinya mulai percaya dengan omongan gue. Jadi. Sehingga dia. Dibilang. Tolong dong teman-teman. Jangan kita serang Luga lah. Dia mau jadi Nabi juga. Kita gak kasih makan dia kok. Dia jadi Nabi juga kan. Dia atas dana sendiri. Jadi. Gue tuh kita serang dia. Biarin aja. Dia ngapun Nabi. Tuhan yang lebih tahu. Akhirnya cuma pada minta maaf sama gue. Oh iya iya. Api Bang Luga. Maaf. Ya udah. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Tapi saya ingat. Malah diantara pendebat Kristen. Itu banyak sekali yang menyerang Bang Luga. Bahkan lebih banyak yang menyerang Bang Luga. Bisa dibilang 80-90% menyerang Bang Luga. Kalau tempo 2 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu. Memang. Di media sosial ya. Bukan di dunia nyata ya. Kalau di dunia nyata kan. Kita gak bisa. Nilai dari live. Kalau penonton bom-bom seribu. Bukan berarti itu mewakili dunia. Mewakili Indonesia. Itu cuma mewakili. Saat itu yang kita tonton gitu loh. Jadi. Memang banyak. Tapi setelah 2. 2 tahun 3 tahun ini. Saya kasih pelonco. Hmm. Terhadap manusia-manusia itu. Dan itu sudah berturun drastis. Dan banyak sekali orang yang minta maaf. Bang Luga. Mohon maaf. Saya. Yang tadinya bilang Bang Luga. Nabi palsu. Tolong luahin saya. Dan saya mau dibaptis Bang Luga. Itu yang ngomong. Si tersadarkan. Salah satu murtadin dari Aceh. Yang ngomong kita Bang Luga. Tersadarkan. Si Dany. Oke. Oke. Mohon maaf Bang. Dulu kan saya nggak ngerti Bang Nabi-Nabi itu apa. Saya cuma ikut-ikutan. Jadi sekarang saya udah ngerti. Mohon maaf. Dan rata-rata tim anak astaga juga. Oh. Gue sebagai Nabi. Bang Nabi. Bang Nabi gitu. Oke. Siap. Oke. Mungkin ada. Yang mau kutajakan lagi nih Bang Luga. Ya. Ya. Jadi Bang Luga ini kan Nabi. Ya. Apa keuntungan jadi Nabi. Selain Mas Usulga. Di dunia nggak ada untungnya. Jangan salah. Wah. Ketika nanti bangsa ini sudah mengenal sesungguhnya bahwa Nabi itu benar-benar masih ada. Hmm. Ya sosok Nabi itu adalah sosok yang memang dibutuhkan dunia. Hmm. Gitu loh. Ya kalau mau dibilang apa keuntungan ya. Secara fisik ya Tuhan menjanjikan gue akan masuk di daftar salah satu orang terkaya di dunia. Dan gue masih menunggu itu. Dan gue percaya gue sedang menuju ke situ sekarang. Makanya kan viral terus gue. Ya kan baik masalah Nabi ini. Dan gue lihat juga beberapa konglomerat juga sudah mulai merapat sama gue. Ya. Ya. Gue tahu itu gara-gara mereka sudah dibukakan hatinya. Gitu loh. Oke. Dan mereka akan nanti mendukung pelayanan gue. Karena Tuhan Yesus sudah beberapa kali ngomong bahkan aku sudah menyediakan miliarder-miliarder yang akan mendukung pelayananmu. Jadi Tuhan udah ngomong-ngomong gitu. Artinya bakal jadi kaya raya? Pasti. Wih mantap ya. Karena ini Tuhan bilang gini. Ini kan menjelang kedatangan Tuhan. Tuhan bilang aku akan mengangkat gereja ku setinggi-tingginya. Tapi walaupun dalam waktu yang singkat. Karena udah mau kedatangan Tuhan kan. Jadi ketika nanti bangsa-bangsa berdiri-diri. Kita ini akan berlimpahan dengan harta berendah. Tapi gue sendiri pun akan mengembalikan itu buat kerajaan Tuhan. Jadi gue gak perlu kaya di bumi. Yang penting gue kaya di surga. Karena bang Ray sudah ngeliat gue naik roll royce kan. Nah lo kalau bikin, bikin tunnel Luga dapat roll royce gitu. Ini Luga asal urat apa sih? Jujurnya Luga asal urat yang diomongin roll royce gitu loh. Jadi lo juga jangan salah-salah bikin, bikin tunnel. Supaya orang juga gak ngeanggap gue, ah Luga bang Luga ini sikit. Lo bilang sekalian Luga itu akan jadi kaya raya. Dan sudah dapat roll royce di surga. Dan yang lain ternyata bukan cuma si Ray. Di grup nyatakan Bang Luga, aku dapat mimpi bang. Aku ngeliat abang naik roll royce di surga. Mereka udah makin jelas. Makin jelas ya. Oke mungkin kita sudahi. Makasih buat Bang Luga yang sudah hadir. Dan semoga ini beneran jadinya ya. Lebih bagus undang Luga daripada Elian. Jangan lupanya malah orang-orang bilang mending Elia yang diundang. Ya kan gue udah bilang bro. Karena orang buta, menuntun orang buta itu akan jatuh ke dalam lo bang. Ya. Kalau kita bilang di dunia ini semua bener, berarti Tuhan ini bohong. Karena iblis ini dunia ini penguasanya iblis. Ya pasti ada yang promontra sama nabi. Ya. Itu ciri-cirinya. Dan kalau orang tidak bersentuhan dengan nabi, udah pasti. Lautan nabi dan belerang. Karena cuma kami yang berani mengaku dibawa ke neraka. Elia pernah gak ngaku? Gak pernah. Cuma ngajar-ngajar doang. Ajar-ngajar doang. Oke. Mungkin itu aja ya. Makasih buat bang Luga yang sudah mampir ke tempat kita. Makasih buat waktunya ya. Sama-sama bang Yulus. Kita sudahi. Ya. Instruksi kita pada kali ini. Makasih buat teman-teman semua yang udah gimak ya.